Terpergok mengangkut pemudik, dua mobil pribadi yang disulap menjadi mobil travel gelap diamankan petugas di pos pengamanan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi. 10 orang pemudik diantar kembali oleh petugas kepolisian ke Kemayoran, Jakarta Pusat. Sebelumnya petugas kepolisian meminta para penumpang untuk turun sesaat setelah kedua kendaraan yang mereka tumpangi, ditahan di pos pengamanan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu Malam. Dari hasil pemeriksaan, 10 orang penumpang ini ternyata pemudik yang berangkat dari Kemayoran, Jakarta Pusat dengan bayaran Rp300.000 per orang. Kamu bayar berapa? Rp300.000. Kamu? Kamu? Rp300.000. Dengan dikawal petugas, mereka dikembalikan ke rumah kontrakan mereka di Kemayoran, Jakarta Pusat. Di lantus Polda Metro Jaya, Kombes Sambudho Purnomo Yogo menyatakan, kedua kendaraan travel tersebut menawarkan jasa mengantar pemudik melalui media sosial. Untuk mengelawi petugas kepolisian di lapangan, kaca mobil ditempeli stiker berlogo Porri. Ya, stiker ini tentu bisa kita pastikan tidak ada kaitannya, jadi mungkin ini hanya untuk nakut-nakutin petugas di lapangan. Kedua mobil travel gelap tersebut dikenakan sanksi tilang karena tidak memiliki izin layak untuk mengangkut penumpang. Dari Jakarta Selatan, Den Helmin Sanjangbati, I News, melaporkan.